selamat menikmati yang tidak mudah perlu adanya inovasi dalam menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi belum menonton video ini lebih lanjut yuk kita simak dulu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama guru memfasilitasi semua kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing ada pun inovasi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada pendidikan kestaraan di PKBM Amanah Rubaya Kunti dilakukan dengan tiga cara tiga cara yang saya lakukan dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi adalah menerapkan tiga strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah berdiferensiasi konten kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses dan yang ketiga adalah diferensiasi produk inovasi pertama yang saya lakukan untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi adalah membuat sebuah aplikasi dalam membentuk Excel untuk melihat gaya belajar siswa nantinya hasil dari gaya belajar ini akan mengetahui apakah siswa tersebut memiliki gaya belajar auditori ataukah visual ataukah kinesthetik setelah dilakukan uji gaya belajar kepada siswa maka kita akan bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya sehingga proses pembelajaran akan bisa berjalan lebih baik dan juga tepat sasaran dalam proses belajar mengajar yang pertama dilakukan oleh saya sebagai tutor ataupun guru adalah membuka pembelajaran dan juga memberikan pertanyaan pemantik agar pengetahuan siswa bukal siswa bisa diutarakan oleh siswa itu setelah siswa ataupun murid mengemukakan pendapatnya terkait dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya maka guru akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan konsep pencemaran itu sendiri dalam proses belajar mengajar saya tidak hanya menyampaikan dalam bentuk ceramah tetapi juga dalam bentuk menampilkan layar berupa powerpoint dan juga video agar terfasilitasinya semua tipe gaya belajar yang dimiliki oleh siswa selanjutnya saya akan memimpin siswa untuk berkelompok mengerjakan tugas yang saya berikan kelompok ini dibagi berdasarkan tipe gaya belajar merata yang pertama adalah tipe belajar inestetik yang kedua adalah tipe belajar auditory dan yang ketiga adalah tipe belajar visual setiap kelompok akan mendapatkan penugasan yang berbeda-beda dan mereka akan mengkaji satu jenis pencemaran masing-masing kelompoknya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran air dalam proses mereka bertukar informasi proses pembelajaran dirancang sesuai dengan tipe gaya belajar mereka gaya belajar auditory, mereka akan menonton sebuah video pencemaran air hadapun untuk gaya belajar visual, mereka akan menganalisis sebuah poster yang sudah dibuat dan juga akan membuat sebuah poster dari kanva education yang mereka miliki sedangkan kelompok inestetik, mereka akan berdiskusi untuk merancang sebuah produk agar terciptanya sebuah produk yang bisa mengurangi limbah-limbah yang ada di lingkungan serta bisa menghasilkan sebuah uang dari produk yang diciptakan dari barang proses di akhir proses pembelajaran, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya membuat hukum kompos jadi sampah organik membuatnya jangan menyediakan wadah besar masukkan sampah organik atau hukum sayuran lalu tambahkan air di tutupnya sekarang apur sayuran hukum air dan tutup dengan tanah, lalu tutup pada hukum di akhir proses pembelajaran juga saya sebagai tutor dan bersama siswa akan membentuk sebuah kesimpulan di Al-Quran pun sudah ada dijelaskan tuh bahwasannya kerusakan alam ini akibat ulah tangan manusia manusia sebenarnya apa? manusia yang tidak bertanggung jawab sobat tutor dimanapun berada proses pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan dalam pendidikan kesetaraan guna terciptanya sebuah pendidikan yang bisa mengakomodir semua karakteristik peserta didik kita dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi tutor ataupun guru pasti akan mengalami suatu handbatan ataupun kendala tapi kita sebagai guru ataupun tutor harus tetap bersikap optimis kita sebagai tutor ataupun guru harus tetap belajar jangan patah semangat untuk terus berkarya dan saling berbagi serta saling membantu antar sesama dan juga teman pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMONG tutor bangkit memperkokoh Indonesia